Ada dua cara mendefinisikan tipe data di TypeScript. Cara yang pertama menggunakan type inference atau sering juga disebut dengan implicit. Ini mirip seperti di JavaScript pada umumnya ya. Tipe datanya nanti di set otomatis berdasarkan value-nya. Cara yang kedua type annotation. Nah disini kita secara eksplisit kasih tahu tipe datanya apa. Anotasi disini maksudnya yang titik dua ini ya. Simple ya. Nah selanjutnya kita akan coba mengerjakan semua exercise kita yang disini. Tapi sebelum kesana kita coba install dulu projectnya. Ke terminal npm install. Installasinya selesai. Kita coba jalankan projectnya npm run ts. Nah yang ini cara kerjanya nanti akan meng-compile semua kode TypeScript yang kita tulis di folder src. Yang .ts ini ya. Ke folder build. Kita coba buka file latihan kita yang kedua. Coba buat sedikit perubahan disini. Save. Nah perhatikan disini ada satu file baru. Ini hasil compile dari file TypeScript kita ke javascript. Jadi pada akhirnya nanti tetap akan kembali ke javascript ya. Tapi kalau kita perhatikan disini tipe datanya gak ada ya. Jadi apa dong benefitnya kita menulis tipe data di typescript. Toh pada akhirnya juga memang gak ada tipe datanya. Nah benefitnya adalah kita bisa mendeteksi bugs tanpa harus menjalankan javascriptnya. Sebagai contoh, untuk variable ini kita tahu ini kan string ya. Nah apa yang terjadi kalau ini kita kasih data yang salah. Contohnya disini aku kasih angka. Nah perhatikan disini si TypeScriptnya langsung kasih tahu nih. Found one error. Supaya lebih jelas kita bisa ke type problem. Nah disini lebih detail ya. It's not assignable to type string. Karena ini seharusnya string, bukan number ya. Untuk yang type annotation juga sama. Kalau ini contohnya dikasih array. Kita akan dapat pesan error yang kurang lebih sama. Jadi kita bisa deteksi bugsnya lebih dini. Sip. Kita lanjut ke exercise kita. Kita akan coba convert semua tipe data javascript dari latihan kita sebelumnya ke typescript. Kita langsung copy aja kodenya. Pindahkan ke sini. Ups, disini kita langsung dapat satu error ya. Nah yang untuk big integer ini memang ditargetkan ke ES2020 ya. Nah untuk ini solusinya kita bisa ke typescript config. TSConfig.json. Nah disini kita bisa setting target dari javascriptnya. Nah disini targetnya ES6 ya. Kita bisa update contohnya menjadi ES2020. Save. Nah sekarang errornya sudah hilang. Oke kita lanjut untuk definisikan tipe datanya. Kita langsung ke bulan. Caranya titik 2 kemudian tipe datanya bulan. P sama dengan true. Aman ya. Sip. Lanjut ke variable berikutnya. C sama dengan 1. Ini berarti tipe datanya number. Sip. Cukup simple ya teman-teman. Nah sekarang giliran teman-teman untuk latihan. Ini masih ada beberapa variable lagi ya. Mulai dari D sampai K. Silahkan pause video ini. Luangkan waktu sebentar untuk latihan. Kalau sudah nanti balik lagi ke sini. Kita lanjut untuk exercise selanjutnya. Oke sekarang kita coba bahas solusinya. Mudah-mudahan teman-teman sudah coba sebelumnya ya. Nah untuk yang variable D ini sama aja ya dengan yang sebelumnya. Untuk yang E juga caranya sama. Yang F juga begitu. Nah mungkin sedikit berbeda itu di function. Nah kalau teman-teman perhatikan disini aku pakai void ya. Nah untuk function nanti kita akan bahas di satu sesi tersendiri ya. Di sana nanti kita akan bahas semua lebih detail tentang function. Lanjut ke H. Ini juga simple ya. Sama dengan sebelumnya. Yang I. Disini kita bisa langsung kasih objek literalnya. Atau kita bisa menggunakan record. Nah record ini tipe data yang lebih advanced ya. Ini juga nanti akan kita bahas di video tersendiri. Untuk array. Caranya hampir sama dengan yang objek. Untuk yang class. Ini juga nanti akan kita bahas di video tersendiri. Dan ada satu tipe data basic yang belum kita bahas disini. Tipe datanya any. Nah tipe data yang ini bisa menerima apa aja. Contohnya disini katakanlah variable Z dikasih any. Yang ini bisa menerima apa aja. Contohnya disini aku kasih number. Kemudian nextnya dikasih string. Nextnya lagi dikasih array. Tidak ada error ya. Karena variable nya any. Dia bisa menerima apa aja. Nah ini memang kurang disarankan. Karena benefit dari typescript itu kan jadi hilang. Ini biasanya digunakan untuk case tertentu. Dimana kita mungkin belum yakin variable itu nanti tipe datanya apa. Sip. Kita lanjut ke exercise berikutnya. Function type. Nah untuk ini kita akan coba ambil case nya dari video sebelumnya. Function sum. Nah disini kita langsung ada error nya ya. Kita coba lihat apa error nya. Parameter A implicitly has any type. Nah ini artinya ketika satu parameter tidak dikasih tipe data. Itu otomatis dikasih any. Nah untuk ini solusinya kita bisa langsung kasih tipe datanya disini. Ini number ya. Untuk B juga sama. Ini tipe datanya number. Nah disini kita langsung dapat benefit nya. Perhatikan disini error nya. String is not assignable to parameter of type number. Kita langsung dikasih tau disini. Kalau yang variable ini harusnya number. Nah kalau ini kita coba perbaiki. Sekarang error nya sudah hilang. Jadi kita bisa mendeteksi box nya lebih dini ya. Nah untuk function itu selain untuk parameternya. Sebaiknya kita juga mendefinisikan tipe data untuk hasil return nya. Jadi kalau disini kan number ya. Sebaiknya memang disini kita buat number. Nah benefit nya adalah kalau contohnya disini kita lupa buat return. Kita langsung dapat error nya ya. Must return a value. Atau kalau kita salah kasih value. Contohnya kita ada return. Tapi yang kita return tipe datanya mungkin string. Kita akan dapat error message. Is not assignable to type number. Tapi tidak semua function kan harus mereturn value. Nah kalau untuk itu kita bisa gunakan void. Oke sekarang kita lanjut ke union type. Di typescript satu variable itu bisa menerima beberapa tipe data sekaligus. Contohnya anggaplah kita punya variable multi. Rencananya ini kita bisa menerima string atau number. Salah satu dari tipe data ini ya. Nah ini yang disebut dengan union. Caranya kita menggunakan type annotation kemudian tipe datanya, simbol vertical bar dan tipe data yang kedua. Ini bisa lebih dari dua ya. Kalau kita mau kasih tipe data yang lain juga boleh. Contohnya bulan dan sebagainya. Kita coba ya. Aku coba kasih value-nya string. Aman. Kalau aku coba kasih value-nya number. Aman. Tapi kalau aku coba kasih value-nya contohnya untuk bulan. True. Nah perhatikan disini kita dapat error. Not assignable to type string or number. Jadi variable ini hanya bisa menerima tipe data salah satu dari yang kita define disini. Simbol ya. Kita lanjut ke type aliasis. Type aliasis ini memungkinkan kita untuk membuat tipe data sendiri. Caranya type kemudian nama tipe data yang kita mau. Contohnya disini aku buat namanya custom type. Nah ini nanti akan menerima tipe data string. Nah selanjutnya cara penggunanya sama seperti variable sebelumnya. Contohnya disini nama variable-nya let my type. Kemudian type annotation tipe datanya custom type. Untuk yang ini aku coba komen dulu ya. Nah sekarang aku coba isi value-nya. My type sama dengan hello untuk tipe data string. Kalau aku coba isi tipe datanya number. Ini ada error ya. Karena kita kasih string. Nah untuk type aliasis ini kita juga bisa buat union type. Contohnya ini bisa menerima string. Bisa juga menerima number. Simple ya. Nah type aliasis ini juga sangat sering nanti digunakan untuk function dan class. Itu akan kita bahas nanti di video terpisah ya. Sip. Selanjutnya kita coba setup eslin dan prettier. Ini akan membantu kita nanti untuk menulis kode typescript yang lebih baik. Disini sudah ada config-nya. Untuk eslin ini kita tinggal rename aja. Yang example-nya dibuang. Untuk yang prettier juga sama ya. Yang example-nya dibuang. Selanjutnya kita coba install extension untuk vs code-nya. Yang pertama eslin. Kebetulan disini aku sudah install. Aku tinggal enable ini. Kemudian extension yang kedua prettier. Ini juga aku sudah install sebelumnya. Jadi ini aku tinggal enable ya. Nah perhatikan disini kita ada beberapa problem disini ya. Nah ini semuanya dari eslin. Jadi si eslin ini akan ngasih tau kita nanti kalau ada kode kita yang berpotensi menjadi bugs. Atau yang bukan best practice. Kita coba lihat yang pertama ini. Disini pesannya never reassign. Nah ini karena variable yang ti ini. Kebetulan di kode ini kan hanya kita pakai sekali. Tidak di reassign lagi value-nya. Nah si eslin sarankan kita menggunakan cons. Prefer cons. Nah solusinya kita bisa ikuti saran dari si eslin. Ini kita ganti jadi cons. Tapi kebetulan karena ini hanya untuk latihan. Untuk rule yang ini aku akan coba disable. Caranya nah kita bisa tinggal klik kanan disini. Disable prefer cons for entire file. Nah ini akan membuat sebuah comment disini. Ini gunanya untuk ngasih tau si eslin. Untuk rule yang ini disable untuk satu file ini. Sip. Kita coba lihat lagi. Ternyata masih ada satu rule lagi ya. Ini rule dari TypeScript-nya. Ini aku coba disable dulu. Dari quick fix. Disable for entire file. Lanjut ke error yang berikutnya. Nah yang ini kalau dari error-nya. Kita disarankan tanpa menggunakan type annotation. Kalau value-nya langsung kita kasih disini. Idealnya memang yang best practice-nya itu seperti ini. Definisi variable dan assign value-nya kita pisahkan. Lanjut ke error berikutnya. Nah untuk ini juga menurut si eslin. Ini kita jangan menggunakan yang objek literal ya. Sebaiknya kita gunakan yang record. Kita coba ikuti saran dari si eslin. Kemudian yang terakhir disini. Disini kita disarankan untuk tidak menggunakan ini ya. Sip. Baik. Sejauh ini kita sudah belajar banyak hal tentang dasar-dasar dari TypeScript. Akan lebih mudah dipahami lagi kalau teman-teman nanti sudah coba praktekkan. Di video selanjutnya kita akan coba bahas lebih detail tentang array dan tuples. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian 3D di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.